Nah, Kak, kami yang bertutur bahasa Indonesia, Pak, mana ada bahasa Indonesia? Nah, Kak, kami yang bertutur bahasa Indonesia, Pak, mana ada bahasa Indonesia? Kita tidak tahu apakah Profesor Abdul Muwati sudah mengetahui bahwa bahasa Indonesia telah masuk ke UNESCO menjadi salah satu bahasa resmi di lembaga dunia ini. Kalau mendengar berita itu, mungkin ia amat terpukul karena bukan bahasa Melayu yang bisa masuk UNESCO, melainkan bahasa Indonesia. Barangkali saja, kalau ia tahu mengenai hal itu, jenggot pakcik profesor ini langsung rontop. Ilusi si profesor mengenai bahasa Melayu yang hebat, langsung buyar berantakan. Abdul Muwati akan semakin frustasi karena dalam sidang UNESCO, Indonesia juga memaparkan dengan jelas kedudukan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Disampaikan ke UNESCO bahwa bahasa Melayu di Indonesia hanyalah salah satu dari ratusan bahasa daerah atau bahasa lokal di Nusantara. Kepala Badan Bahasa Indonesia mengatakan pula pada publik bahwa langkah pemerintah memasukkan bahasa Indonesia ke UNESCO karena selama ini selalu terjadi persaingan antara Indonesia dan Malaysia dalam urusan bahasa. Kita memahami bahwa bahasa Melayu amat penting bagi kaum Melayu Malaysia. Bahasa Melayu itu ibarat nyawa bagi kaum Melayu Malaysia. Bahasa Melayu adalah hidup mati kaum Melayu Malaysia. Hal itu terlihat dari rumusan tentang kaum Melayu atau bangsa Melayu versi Malaysia. Di Malaysia, yang disebut Melayu adalah orang Melayu asli maupun Melayu palsu yang beragama Islam. Mereka juga harus mengamalkan adat dan budaya Melayu. Dan yang tak kalah pentingnya adalah mereka pun harus berbahasa Melayu. Itulah sebabnya, kaum Melayu Malaysia yang konservatif berusaha mati-matian mempertahankan bahasa Melayu. Tapi yang jadi masalah adalah Malaysia tak hanya memperlakukan konsep Melayu yang aneh itu di negaranya sendiri. Mereka juga memperluasnya ke Asia Tenggara dengan konsep alam Melayu dan maha wangsa Melayu. Itulah yang jadi persoalan, kenapa Malaysia memperluas konsep yang menyesatkan itu ke luar negaranya. Sikap kaum Melayu Malaysia seperti itu jelas amat arogan dan sombong. Hanya karena kaum Melayu Malaysia ingin dianggap bangsa yang hebat dan besar, mereka tidak menghormati kedaulatan negara lain. Kaum Melayu Malaysia tidak menghargai konsep bangsa dan negara Indonesia, serta bahasa Indonesia yang dikibarkan bahkan sebelum Malaysia merdeka. Dengan konsep Melayu yang sesat dan diperluas itu, Malaysia terus-menerus berusaha mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Bahkan, mereka seringkali pula mengklaim budaya Indonesia dengan memakai konsep alam Melayu atau konsep Melayu yang diperluas itu. Padahal sebagian kaum Melayu Malaysia hanyalah diaspora atau serpihan dari suku-suku di wilayah Indonesia. Kaum Melayu Malaysia dan raja-raja Melayu di Malaysia juga merasa ikut memiliki Nusantara, bahkan merasa jadi penguasa Nusantara. Padahal nenek moyang mereka hanyalah pengkhianat Nusantara. Bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan air mata. Tapi nenek moyang Melayu Malaysia adalah pemuja penjajah British. Dulu, raja-raja Melayu Malaysia juga berlindung di ketiak British. Negara Malaysia pun dibuatkan oleh British. Si Abdul Muwati dan para profesor Melayu Malaysia yang sering berpikiran penuh dongeng dan halusinasi seharusnya menyadari hal itu. Mereka seharusnya bercermin bahwa mereka tak lebih dari keturunan para pengkhianat Nusantara yang sebenarnya tidak berhak atas warisan budaya dan bahasa di Nusantara. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas dongeng Profesor Melayu Malaysia. Konsep Melayu versi Malaysia yang aneh sebetulnya tidak ada masalah jika hanya berlaku di negara Malaysia. Masalahnya, tokoh dan pemimpin Melayu Malaysia berusaha memperluas konsep Melayu itu ke negara lain lewat dongeng alam Melayu dan maha wangsa Melayu. Mereka pun suka mengklaim bahasa Indonesia atau melabelinya dengan kata Melayu. Hampir semua Profesor Melayu Malaysia ikut menyebarkan dongeng yang sama. Berikut ini adalah salah satunya. Yuk kita simak ya. Melayu kita kena tahu dulu Melayu itu apa. Ini duk sibuk kata dia Melayu, hak ini bukan Melayu, hak itu bukan Melayu, hak ini tak apa-apa Melayu. Tapi bila kita tanya dia beli Melayu itu apa, dia tak tahu. Ada banyak takrifan Melayu sebenarnya. Yang salah satu yang kita pakai adalah berdasarkan kepada perlembagaan. Perlembagaan kita. Artikel 160, perkara 160 dalam kurungan 2. Itu takrifan kepada Melayu. Yang dikatakan Melayu itu apa? Nombor satu orang Melayu itu mestilah beragama Islam. Maknanya, kalaupun kulit dia kala sama dengan kita, tapi kalau dia tidak beragama Islam, dari segi perlembagaan dia bukan Melayu. hilang. Hari ini sentimen keakraban kita dengan agama. Muka betul-betul macam Melayu. Tapi agama Buddha. Tumpang kali siang. Pergi ke Bali. Pergi ke Bali. Bali, pulau Bali di Indonesia. Kulit macam kita belakang. Kulit macam kita belakang. Pakai songkok. Pakai kain plekat lagi. Yang perempuan pakai kebayar lagi. Tapi pergi duduk sembah di... Dia punya pura. Dia panggil pura. Hindu. Dia agama Hindu. Ikut perlembagaan kita, artikel 160. Itu agama Melayu. Ini yang pertama. Ini pun ramai orang tak tahu. Yang kedua, mengamalkan adat budaya Melayu. Apa dia adat budaya Melayu ini? Macam mana adat budaya Melayu ini? Sebab adat ini dia berubah-ubah kan? Banyak sekarang ini adat yang kita tinggalkan pun. Walaupun ada orang Melayu kata, biar mati anak jangan. Merti adat. Pernah dengar tak? Ingat aku tak pernah dengar lah. Mengamalkan adat budaya Melayu. Apa dia adat budaya Melayu itu? Masuk rumah tak pakai kasut. Itu salah satunya. Salah satu. Jangan ingat masuk rumah tak pakai kasut. Macam Melayu dah lah. Orang Korea pun masuk rumah tak pakai kasut. Kalau ikut adat dulu lagi banyak. Makan nasi, duduk sila. Lah, ni tak ada lah. Lah, duduk di meja belakang. Duduk sila, jam. Yang ketiga, bertutur menggunakan bahasa Melayu. Bahasa kita tu namanya bahasa Melayu. Ada orang katanya bahasa Malaysia. Ada orang katanya bahasa Malaysia kot. Kan bahasa Melayu? Bahasa Malaysia atau bahasa Melayu? Ini ikut siapa bercakap lah. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Ada orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan? Kami yang bertutur bahasa Indonesia, apa? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa, semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu. Kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Itu bercakap Melayu macam kita. Termasuklah beberapa pulau, antaranya adalah pulau Bintan di dalam Indonesia. Dia bercakap macam kita. Bukan macam kita di utara ni tak. Dia bercakap macam Johor Riau. Bahasa standard, bahasa kita. Bahasa standard. Bahasa surat. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau dia sebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mahu bercakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Bugis tak mahu bercakap. Acih tak mahu bercakap. Jadi dia sebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Sebab bahasa ni dia mengikut ras etnik. Kita cakap orang putih kan? Cakap orang putih. Kita cakap orang putih. Kalau tuan-tuan pergi ke Amerika, tanya dia apa bahasa. Dia bercakap. What language do you use? Di Amerika. Dia akan kata, I speak English. Saya tak pernah jumpa masa saya belajar di sana dulu pun. Orang Amerika kata, I speak American. Tak. Dia kata, I speak English. Sebab bahasanya bahasa Inggeris. Walaupun asal bahasa itu adalah dari England. Jadi bahasa kita bahasa Melayu lah. Bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu. Dah beratus tahun dah bahasa ini menjadi bahasa komunikasi di rantau alam Melayu. Dalam istilahnya disebut lingua franca. Bahasa komunikatif. Bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu. Semenanjung dan juga Nusantara. Nusantara itu artinya pulau-pulau. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Bonio, Filipina. Kan? Selatan Thai itu termasuk dalam Semenanjung ini. Jadi dipertuturkan. 300 juta penutur. 300 juta penutur. Siapa pula ni? 300 juta penutur. Ada orang kata ini bahasa yang kelima terbesar. Dan tentulah bahasa Melayu yang kita pertuturkan hari ini tidak sama dengan bahasa Melayu dulu. Ini sudah biasa. Perkembangan bahasa. Evolusi. Perubahan bahasa mengikut masa. Ya. Tetapi tunjangnya itu adalah bahasa Melayu. Jadi kalau tuan-tuan ini sebut kata-kataan komunikasi, implisit, komunikatif, masih bahasa Melayu. Begitulah guys konsep Melayu Malaysia yang juga berdampak pada Indonesia. Setelah bahasa Indonesia masuk UNESCO, semoga Malaysia menghentikan penyebaran konsep Melayu yang sesat itu. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton!